Halo semuanya, selamat pagi ketemu lagi dengan mama enda dalam channel keluarga kita, keluarga Joy Halen nah teman-teman belakangan ini saya tidak bisa mengupload atau membuat video panjang bersama dengan anak-anak dan suami karena minggu-minggu ini adalah minggu tes anak-anak dan suami juga sementara sibuk dengan beberapa kegiatan, jadinya tidak bisa membuat video panjang bersama dengan mereka akhirnya saya memutuskan untuk beberapa hari belakangan ini saya mengupload video tentang keseharian saya, kesibukan saya dan kegiatan apa saja yang saya lakukan sebagai ibu rumah tangga, tentunya ibu rumah tangga yang bahagialah di setiap harinya teman-teman oke teman-teman, seperti biasanya pagi-pagi itu kita harus olahraga mencari keringat dan biasa yang saya lakukan itu adalah menyapu halaman ya teman-teman beres-beres halaman seperti pada umumnya ibu rumah tangga yang lain kalau pagi-pagi itu harus bereskan halaman ya teman-teman agar ketika nantinya kita duduk atau ada tetangga yang datang kan kalau halaman kita udah bersih pasti itu terasa indah sekali ya teman-teman jadi sambil nyapu halaman teman-teman ini kan olahraga yang sangat baik juga bagi kita ya teman-teman olahraga yang tidak perlu mengeluarkan uang olahraga yang tidak harus mewah jadi kalau olahraga itu kan kita sudah bisa gerak-gerak badan terus juga selain gerak-gerak badan kita bisa mendapatkan keringat di pagi hari dan itu sangat segar sekali menurut saya oke deh teman-teman ini halaman depan halaman samping kanan rumah udah bersih tuh teman-teman lihat sudah bersih sekali kan kita lanjut ke halaman depan oh ya teman-teman seperti biasa saya tuh selalu memperkirakan kira-kira berapa ya hari ini untuk helayan daun atau sampah yang saya temukan di halaman dan hari ini lumayan sedikit ya teman-teman saya juga sedikit lega artinya daun yang saya temukan itu ya perkirakannya sekitar 300 lembaran ya teman-teman jadi tidak terlalu lama untuk saya harus bersihkan halaman ini teman-teman lihat kan sangat sedikit daun yang besar pun bisa dihitung tidak habis 10 jari tangan kita oke deh teman-teman kita lanjut untuk bersih-bersih halaman ini sampai selesai karena takutnya nanti anak-anak sudah bangun dan saya tidak bisa kerja dengan bersantai-santai ya teman-teman ini saya lagi berdiri ya teman-teman jadi terkadang kita harus berdiri sejenak untuk membetulkan sapu-sapu yang mungkin mau terlepas begitu juga kan kita kalau olahraga ya kadang kita harus berdiri sejenak untuk mengambil nafas ya sama seperti dengan saya ya teman-teman ini udah selesai ya teman-teman ya itu teman-teman lihat saya berkeringat duh segar sekali kan teman-teman ya oke teman-teman saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya walaupun tidak seberapa ya teman-teman tapi saya sangat bersyukur karena penonton yang saya dapatkan ini adalah penonton yang benar-benar murni mencari atau menemukan video saya di youtube dan menonton ya teman-teman dulu sebelum saya sebelum channel kami ya keluarga kami ini channelnya di monetisasi itu saya sering berbagi video youtube kita itu ke facebook atau ke WA ya teman-teman untuk mendapatkan penonton bahkan mendapatkan jam tayangnya teman-teman tapi setelah saya monetisasi itu saya ingin sekali mendapatkan penonton yang benar-benar murni yang menemukan video kami dan ingin menontonnya jadi saya sangat bersyukur ketika nantinya saya melihat penonton yang sudah menonton video kami itu misalnya 20, 30, 40 itu saya sangat bersyukur sekali dan saya sangat senang dan itu membuat saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat videonya walaupun menurut kalian sebagai youtuber-youtuber besar merasa bahwa ini adalah hal yang sangat sangat sedikit sekali atau view yang sangat sedikit tapi ya saya bersyukur sebagai youtuber pemula kita harus mulai dari hal yang kecil ya teman-teman kita harus setia dengan hal yang kecil dan mungkin suatu saat nanti saya bisa mendapatkan views atau penonton yang banyak oke teman-teman ini adik kristalnya sudah bangun jadi saya harus lebih cepat lagi beres-beres ya teman-teman ini sudah sementara bereskan dalam rumah sapu-sapu dalam di dalam rumah dan juga teras banyak sampah-sampah dan juga pasir-pasir dari pot-pot bunga ya teman-teman karena anak-anak ini suka main pasir oke teman-teman sudah selesai saya mau makan dulu makan pagi kakak putri sama bapak juga semua sudah ke sekolah dan ini makan yang tersisa tadi pagi kita makan ya nasi goreng ada ketimu nanti kan goreng oke kita lanjut untuk beres-beres nyuci piring ya teman-teman ini saya punya tempat cuci piring yang bisa berdiri teman-teman di sebelah sana itu tapi saya itu lebih suka cuci piringnya itu lesehan seperti ini entah kenapa tapi saya merasa lebih bebas saja untuk nyuci-nya terus juga untuk panci-panci bahkan wajan yang besar kan lebih enak kalau kita begini nih bebas untuk gerakan tangan kesana kemari sekalian juga kita bisa main-main dengan sabun bahkan juga main air oke deh teman-teman itu sudah mau selesai piring-piringnya menurut teman-teman bagaimana apakah enakan begini cuci piringnya ataukah di washtubel ya oke teman-teman itu sudah selesai dan kakak Fionya belum bangun jadi kita biarkan saja karena dia sekolah siang yang penting malamnya dia sudah belajar mantap untuk tes di sebentar nanti di sekolah ya teman-teman oke kita masuk dulu teman-teman ini adik kristal juga sudah selesai makan tadi lalu kita mau katanya tadi adik kristal dia pengen beli es krim teman-teman yang penting sudah makan bobor itu saya bolehkan lah makan es krim jadi tadi saya sudah ke dalam saya sudah lihat dia sudah siap-siap katanya mau jalan mama jalan oke deh yang penting saya beres-beres dulu lalu kita jalan ini teman-teman selesai cuci piring saya kembali ke dapur saya bersihkan tempat masak dulu ya teman-teman ini konfor saya sangat mungil sekali hanya 12 sumbu ya teman-teman ini banyak nih yang bilang kepada saya kalau kenapa sih tidak beli konfor yang besar sekalian atau ke konfor gas ya teman-teman tapi bagi saya saya sudah merasa nyaman dengan kedua konfor ini teman-teman walau mungil tapi sangat bermanfaat menurut saya saya kan tidak harus masak dalam jumlah yang besar sehingga harus memakai konfor yang besar kan teman-teman dan saya tuh sangat nyaman dengan konfor seperti begini mini dan kecil dan unik dan juga kalau konfor seperti ini kan tidak terlalu makan minyak ya teman-teman jadi enak menurut saya saya sudah nyaman lah bahagia dengan apa yang saya punya sekarang ini oke dapur selesai sudah mantap sudah bersih rumah juga sudah bersih sudah nyaman sekali untuk duduk santai ini adik kristal sudah siap teman-teman ya sudah pakai topi walaupun pakai nyaga benar tapi sudah pakai dan katanya sudah mama kita jalan balik es krim oke deh jadi hari ini karena adik kristal sudah selesai makan bubur kita boleh makan es krim sekali lagi ini video kami terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton jika ada kata yang salah atau tindakan yang kurang benar kurang berkenan di hadapan kalian mohon maaf ya dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai semoga apa yang kita cita-citakan apa yang kita nembakan di masa depan semuanya bisa tercapai dan kita bisa berbahagia dadah